Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Rambah Sebelum kita membaca firman, terlebih dahulu kita berdoa Adik-adik kita berdoa ya, kita lipat tangan, tutup mata Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau telah menyertai kami, memimpin kami, membimbing kami hingga malam ini Tuhan Tuhan sebentar kami akan membaca firman-Mu Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati telinga kami Agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan dari bacaan kami hari ini Tuhan Biar kami boleh mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Yesus, haleluya, amin Kita baca Jadian 42 ayat 1 sampai 38 Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir Setelah Yaakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita Supaya kita tetap hidup dan jangan mati Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir Tetapi Yaakub tidak membiarkan benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya Sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti Jadi di antara orang-orang yang datang membeli gandum terdapat juga anak-anak Israel Sebab ada kelaparan di Tanah Kanaan Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang Kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke Tanah Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya Segeralah mereka dikenalkan Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya Segeralah mereka dikenalkannya Tetapi ia berlaku seolah-olah ia orang asing kepada mereka Ia menegur mereka dengan membentak Katanya Dari mana kamu? Jawab mereka Dari Tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu Tetapi dia tidak dikenal mereka Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka Berkatalah ia kepada mereka Kamu ini pengintai Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga Tetapi jawab mereka Tidak Tuhan ku Hanyalah untuk membeli bahan makanan Hamba-hamba mau ini datang Kami ini sekalian anak dari satu ayah Kami ini orang jujur Hamba-hamba mu ini bukanlah pengintai Tetapi ia berkata kepada mereka Tidak Kamu datang untuk melihat-lihat di negeri Di mana negeri ini tidak dijaga Lalu jawab mereka Hamba-hamba mu ini dua belas orang Kami bersaudara Anak dari satu ayah di tanah kanaan Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami Dan yang seorang sudah tidak ada lagi Lalu kata Yusuf kepada mereka Sudahlah Seperti telah ku katakan kepadamu tadi Kamu ini pengintai Dalam hal ini juga kamu harus diuji Demi hidup Fir'aun Kamu tidak akan pergi dari sini Jika saudaramu yang bungsu itu Tidak datang kemari Surulah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini Dengan demikian Perkataanmu dapat diuji Apakah benar? Dan jika tidak Demi hidup Fir'aun Sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan Tiga hari lamanya Pada hari yang ketiga Berkatalah Yusuf kepada mereka Baiklah Pada hari ketiga Berkatalah Yusuf kepada mereka Baiklah begini Maka kamu akan tetap hidup Aku takut akan Allah Jika kamu orang jujur Biarlah dari kamu bersaudara Tinggal seorang terkurung Di dalam rumah tahanan Tetapi pergilah kamu Bawalah gandum Untuk meredakan lapar seisi rumahmu Tetapi saudaramu yang bungsu itu Haruslah kamu bawa kepadaku Supaya perkataanmu itu Ternyata benar dan kamu Jangan mati Demikianlah diperbuat mereka Mereka berkata seorang kepada yang lain Betul-betul lah kita Menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu Bukankah kita melihat Bagaimana sesak hatinya Ketika ia memohon belas kasihan Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita Lalu Ruben menjawab mereka Bukankah dahulu kukatakan kepadamu Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku Sekarang darahnya dituntut daripada kita Tetapi mereka tidak tahu Bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka Sebab mereka memakai seorang juru bahasa Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka Lalu menangis Ketika ia kembali kepada mereka Dan berkata dengan mereka Ia mengambil Ia mengambil si Mion dari antara mereka Lalu disuruh Dibelenggu di depan mata mereka Sesudah itu Yusuf memerintahkan Bahwa Bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum Dan Bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya Serta bekal mereka di jalan Akan diberikan kepada mereka Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu Sesudah itu Mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka Lalu berangkat dari situ Ketika seorang membuka karungnya Maka memberi makan keledainya di tempat bermalang Dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya Katanya kepada saudara-saudaranya Uangku dikembalikan Lihat Ada dalam karungku Lalu hati mereka menjadi tawar Dan mereka berpandang-pandangan Dengan gemetar Serta berkata Apakah Juga yang diperbuat Allah terhadap kita Ketika mereka sampai pada Yaakub Ayah mereka Di tanah kanaan Mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya Katanya Orang itu Yakni yang menjadi tuan atas negeri itu Telah menegur kami Dengan membentak dan memperlakukan kami Sebagai pengintai negeri itu Tetapi kata kami Kepadanya Kami orang jujur Kami bukan pengintai Kami dua belas orang bersaudara Anak-anak ayah kami Seorang sudah tidak ada lagi Dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami Di tanah kanaan Lalu kata orang itu Yakni Yang menjadi tuan tanah Tuan atas negeri itu Kepada kami Dari hal ini Aku akan tahu Apakah kamu orang jujur Dari kamu bersaudara Haruslah Kamu tinggalkan seorang padaku Kemudian bawalah gandum Untuk meredakan lapar Seisi rumahmu Dan pergilah Lalu Bawalah kepadaku Saudaramu yang bungsu itu Maka aku akan tahu Bahwa kamu bukan pengintai Tetapi orang jujur Dan aku akan mengembalikan Saudaramu itu Kepadamu Dan bolehlah kamu menjalani Negeri ini Dengan bebas Ketika mereka Mengosongkan karungnya Tampaklah ada Pundi-pundi uang Masing-masing Dalam karungnya Dan ketika mereka Beserta ayah mereka Melihat pundi-pundi uang itu Takutlah mereka Dan Yaakub Ayah mereka Berkata kepadanya Kamu Membuat aku kehilangan Anak-anakku Yusuf tidak ada lagi Dan Simeon Tidak ada lagi Sekarang Benyamin pun Hendak kamu bawa juga Aku inilah yang Menanggung segala Galanya itu Lalu berkatalah Ruben Kepada ayahnya Kedua Anakku Laki-laki Boleh Engkau bunuh Jika Dia tidak Kubawa Kepadamu Serahkanlah Dia dalam Tanganku Maka Dia akan Kubawa Kembali Kepadamu Tetapi Jawabnya Anakku Itu tidak akan Pergi ke sana Bersama-sama Dengan kamu Sebab Kakaknya Telah mati Dan hanya Dialah yang tinggal Jika Dia ditipa Kecelakaan Di jalan Yang akan Kamu tempuh Maka Tentulah Kamu akan Menyebabkan Aku yang Ubanan ini Turun Ke dunia Orang mati Karena Duka Cita Demikianlah Permantuhan Marilah Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat Firmanmu Tuhan Terima kasih Buat Hikmat Yang kau Berikan Kepada Kami Tuhan Kami berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Tuhan Berkatilah Bapak Presiden Kami Tuhan Dan Juga Bagian Dari Pemerintahan Ini Dari Yang Tertinggi Sampah Yang Terba Terendah Tuhan Berikan Mereka Hikmat Kebijaksanaan Tuhan Untuk Menjalankan Roda Pemerintahan Bangsa Dan Negara Kami Juga Di Masa Pandemi Ini Tuhan Kami Boleh Tetap Kuat Dalam Menghadapi Semua Kekacauan Ini Tuhan Biarlah Kami Tetap Mengandalkan Engkau Tetap Berharap Kepadamu Tuhan Terima Kasih Bapak Yang Baik Terima Kasih Yesus Mengucap Syukur Haleluya Amen Sampai Jumpa Besok Pagi Dadah Terima Sampai Dima Basta Dima Dima Terima kasih telah menonton